Warganet Indonesia mungkin sebagian besar sudah tidak asing lagi dengan Denny Siregar yang vokal di akun Twitter pribadinya. Setelah sempat viral karena menolak jabatan dari Menteri BUMN Erick Tohir beberapa waktu lalu, kini namanya kembali disorot selesai disenggol oleh hacker Bjorka. Tak jarang, banyak juga cuitan-cuitan kontroversi yang diunggah di akun media sosial Denny Siregar. Sosok Denny Siregar sendiri dikenal sebagai penulis sekaligus pegiat media sosial yang kritis. Di lansir Tribun News Wiki, ia merupakan pria kelahiran Medan, Sumatera Utara 3 Oktober 1973 silam. Pria berusia 49 tahun itu juga diketahui pernah menjadi seorang jurnalis. Denny Siregar mulai banyak mengunggah karya tulisan di media sosialnya pada tahun 2010. Di Facebook, Denny juga aktif mengikuti perdebatan terkait masalah agama dan mashab. Salah satu karyanya terkait agama, yakni berjudul Surat Cinta Untuk ISIS, dibuat pasca peristiwa bom di Jakarta. Ternyata, Denny Siregar juga mengembangkan startup yang berfokus pada platform self-publishing bernama Babu. Kini, pria itu juga baru saja merampungkan proyek film terbarunya yang berjudul Sayap-Sayap Patah dalam film yang dipintangi Adel Tatum dan Nikolas Saputra tersebut, Denny Siregar, sebagai seorang produser eksekutif. Diberitakan sebelumnya, hacker Biorka membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Biorka juga menudingnya menggunakan pajak masyarakat Indonesia untuk mempolarisasi orang. Namun, dalam tudingan itu tidak disebutkan secara detail mengenai data yang membuat Biorka menyebut Denny menikmati pajak rakyat Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!